Hai baik rekan-rekan melanjutkan video sebelumnya mengenai cara upgrade software dahau dengan versi-versi yang diperlukan untuk mesin-mesin bordir sekali lagi karena disini banyak versi dari mulai mainbot tipe E600 eh 879 eh 870 866 dan juga mesin-mesin satu kepala saya akan coba untuk memberi gambaran bahkan file-filenya yang tentu saja sudah saya siapkan tapi mungkin akan dijadikan beberapa video untuk part 1 part 2 part 3 karena banyak sekali untuk software-software mesin bordir termasuk dari merek-merek lainnya seperti Tajima SWF baru dan yang ingin saya coba buka agar kita sama-sama memahami sebagai teknisi dan sangat memerlukannya seperti di video sebelumnya saya jelaskan bahwa software-software ini sangat berguna bagi kita sebagai teknisi karena dalam versi-versi tertentu kadang satu bagian tidak berfungsi contoh USB internal ataupun cording coiling boring atau lainnya tapi disini saya tidak akan menjelaskan secara detail satu persatu kalian tinggal mendownloadnya dan memilihnya sesuai kebutuhan sangat banyak sekali untuk saat ini saya akan coba menyiapkan dari versi 3.16 sekian file-pile-nya silahkan kalian download dulu dan cara installnya seperti di awal tadi seperti di awal video tadi atau nanti di akhir video juga akan di berikan cara penginstalannya baik disini ada beberapa file civilization dari versi 3.16 C.0.0.0.0 I.00.9.9 Qi dan lainnya dan akan terus saya upgrade di video-video selanjutnya dengan versi-versi yang lainnya kalian tinggal download linknya sudah saya siapkan di deskripsi video kalian download dan ekstrak filenya menggunakan winrar di komputer dan untuk yang sudah gabung di channel khas indoembro password untuk membuka file rar sudah saya siapkan di tab komunitas sesuai dengan level Anda bergabung dan jika ada permasalahan dalam hal install atau permintaan untuk versi-versi lainnya kalian bisa komentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan mengklik subscribe like like share dan komentar di bawah disini juga ada untuk double sharepo untuk satu kepala dari versi 185 LFK H03 biasanya digunakan mesin border satu kepala dengan merk song atau lainnya juga sama baik sekian kawan-kawan silahkan caranya untuk dipelajari sebelumnya saya juga akan menjelaskan sebuah software untuk membuka file file PCB atau desain-desain PCB dengan menggunakan saya disini menggunakan ORCAD versi 9 seperti ini ini desain PCB untuk sensor benang atau sensor putus benang mesin bordir dahau dan banyak lagi yang lainnya yang saya coba siapkan link downloadnya untuk yang sudah gabung di channel khas indo emro dan untuk file-file PCB ini bisa di download dengan level 3 untuk member level 3 sekali lagi untuk password silahkan cek di tab komunitas dan tab komunitas ini khusus untuk yang sudah gabung sudah saya siapkan passwordnya silahkan dibuka oke rekan-rekan sekian dan terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.